Jadi buat teman-teman nanti yang ketinggalan akan bisa ikutin lagi, follow back ya. Oke, jadi di sore hari ini kita ada tamu spesial yaitu dari Pak Aditya Hidayat atau Mas Yoyo. Nanti kita bersama-sama akan belajar dalam satu jam ke depan untuk membahas tentang time series analysis yang akan di-lead oleh Pak Yoyo. Mas Yoyo, sorry. Mas Yoyo. Dan karena sudah setengah lebih yang datang Mas Yoyo, jadi nanti untuk yang pengen kepo-kepo lebih dalam bisa bertanya dengan Mas Yoyo terkait materi atau yang lainnya. Jadi nanti di sesi akhir, sekitar 10 menit sampai 15 menit terakhir, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti bisa dipersiapkan untuknya, kita akan menggunakan Python, saya persiapkan pertanyaannya juga, bisa ditanyakan pada hari ini. Oke, kalau begitu tanpa perbanyak bahasa bahasi, waduh langsung kita mulai saja untuk Pak Yoyo, apakah sudah siap? Baiklah. Baiklah. Oke, baiklah. Oke waktu dan kesempatan, saya berikan monggo Mas Yoyo. Baik-baik, terima kasih Mas Andika. Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share dulu. Kalau kegiatan hari ini biasanya ada foto bareng nggak ya? Ya Pak, nanti kita akan ada foto bersama nanti. Itu pengumuman penting itu, termasuk di mana tempat coffee break, makan siang, makan malam. Itu nanti ya Pak, bisa dasarnya aja langsung. Langsung, udah ada open invitation ya? Oh iya, jelas Pak. Biar pada datang kelas offline nanti. Oke. Mohon konfirmasi layarnya sudah muncul, belum kah? Ya, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pertama kali. Jadi, kita dalam sesi sadasa sore ini. Jadi, sejam ini kita akan hands on ini. Semoga kawan-kawan sudah ready perlengkapannya. Tapi, kalaupun tidak bawa komputer i7 yang dengan GeForce Nvidia, nggak apa-apa. Nanti kita untuk quick start ini kita akan mulai dengan Google Collab aja. Kawan-kawan nanti bisa mengikuti codingnya. Mas Handika tadi tidak memberikan perkenalan yang memadai, tapi semua sudah ada di internet. Jadi, mari kita akan bersama-sama sore ini belajar mengenai time series forecasting. Peramalan. Kita akan meramalkan time series. Kita akan melihat seperti apa karakteristik time series yang nanti kita akan banyak jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, pemanfaatannya seperti apa saja. Apa saja pilihan metode yang bisa kita gunakan untuk peramalan. Menariknya, kalau kita menggunakan peramalan untuk time series dengan beberapa metode yang sudah ada di Python itu, cara pakainya itu cukup straightforward. Mudah sekali, tapi inilah kemudian yang perlu juga saya highlight nanti adalah tentang workflow-nya. Step pertama ngapain dulu, berikutnya apa, ketiga yang harus dilihat apa, dan seterusnya. Sampai kemudian kita mendapatkan hasil akhir yang kita inginkan. Nah, awalannya akan ada sedikit pengantar dan semoga nanti di akhir ya sempat untuk kita coba eksersis. Ya, semoga nggak pas di ujung akhir ya. Nah, kemudian nanti sedikit eksperimennya adalah untuk kita mencoba, kita akan mencoba peramalan dengan menggunakan metode Arima yang mode automatic. Nah, ini kita sudah, nanti peramalannya pun kita sudah bisa melakukan multi-step dan tanpa perlu pusing setting-setting parameter. Oke. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dasar sebuah data time series. Dan karakteristik dasar ini nanti akan sangat berkaitan ketika kawan-kawan nanti akan mengenali dan untuk memilih nanti metode yang lebih sesuai seperti apa. Ada beberapa metode yang cocoknya untuk satu karakteristik seperti ini, ada metode lain yang cocoknya seperti ini. Jadi kita akan bisa melihat komponen dari sebuah data time series itu ada yang namanya trend. Trend itu ya gambarannya adalah sebuah pergerakan data yang ada arahnya. Nah, inilah disebut dengan trend. Either arahnya itu trend naik atau trend turun, trend mendatar, melandai itu trend. Kemudian kalau kita melihat ada kemudian karakteristik berikutnya yang namanya karakteristik musiman, seasonality. Musiman itu artinya ada karakteristik data itu yang punya pola perulangan musiman. Naik, kapan lagi turun, kapan lagi naik, kapan lagi turun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada karakter data nanti jumpa naik, turun. Jadi kalau kita lihat di antara selang-selang waktu ini musimannya ini adalah 200, 400, kemungkinan around 200 steps. Dia berulang, naik, balik lagi, turun, dan sebagainya. Ada perulangan. Dan ada karakteristik yang itu merupakan kombinasi. Dari keduanya kita bisa melihat ada trend secara overall. Dia bergerak naik, kemudian mengikuti satu trend. Dan kemudian kalau kita lihat di zoom in pada trendnya itu, kita akan bisa melihat dia ada naik, ada turunnya, ada musimannya. Nah, ini adalah pola yang perlu kita cermati. Ini juga adalah salah satu karakteristik dari time series. Dan ini juga menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi apakah kita cukup menggunakan metode yang basic atau nanti kita akan perlu move on ke metode yang lebih advance. Ada karakteristik yang namanya stasionarity. Stasionarity adalah sesuatu yang bergerak dalam arahnya dan most likely untuk seterusnya itu akan seperti itu seterusnya, stasioner. Jadi mirip seperti kalau putaran motor langsam gitu ya, kan putaran mobil stasioner. Nah, itu kan putaran yang ajak begitu, stasioner. Nah, ada karakteristik time series itu yang tidak stasioner. Jadi kalau kita lihat stasionary di sini arahnya ketahuan, tapi non-stasionary itu adalah terjadi patah. Jadi ada patah di sini, kemudian dia arahnya berbalik. Kita menjadi tidak bisa memperkirakan ini musimannya yang sebelumnya begini, kemudian patah, kemudian jadi berbalik. Nah, ini karakteristik yang non-stasioner. Dan di sini nantinya akan pengaruh kalau dalam pendekatan yang non-stasioner nanti akan ada metode-metode lain yang lebih sesuai. Nah, ini sebagian dari gambaran beberapa contoh yang kita akan jumpai dalam konteks apa kita akan menerapkan peramalan data time series. Most likely kalau kita berhadapan dengan data penjualan, sales. Nah, sales ini polanya bisa naik, bisa turun, seperti ini. Kemudian ada pola data lainnya, ada misalnya contoh, ini juga contoh yang banyak digunakan dalam exercise time series, airline passengers. Airline passengers jumlahnya ini kalau kita lihat ini dia punya sebuah arah ke sana. Dan di dalamnya dia punya musiman-musiman. Ada musiman-musiman dan semakin musimnya semakin ke sini, datanya makin banyak. Jadi simpangan datanya kan makin besar. Dari tadinya kecil, kemudian jadi tambah makin besar. Misalnya di sini simpangannya mungkin cuma satu kali, di sini mungkin sudah menjadi lima kali. Nah, ya memang sih ini kan jaman sejak tahun-jaman kemerdekaan, kemudian sampai tahun 59. Airline masih banyak, tapi kalau kita lihat di periode sekarang, airline, wah drop banget itu. Patah karena pandemi. Kemudian kita melihat, ini adalah saham Google. Sahamnya, nah ini karakteristik harga saham itu most likely dia itu adalah non-stasioner. Memang kalau kita melihat di sini, kemungkinan dia ada arah ke sana. Tapi di dalamnya juga ada naik dan turun. Tapi ya lagi-lagi kalau kita zoom in misalnya ya, kalau kita zoom in dalam satu periode waktu misalnya di sini, kita zoom in di sini, ini mungkin menjadi polanya stasioner. Ini ada stasioner. Trendnya mungkin mendatar aja gitu. Nah, jadi makanya ini nanti konteks di mana kita ingin melakukan peramalan, itu perlu kita punya sense terhadap data. Kalau kita bekerja dengan the whole data secara sekaligus, kalau kita melihat data yang seperti ini, wah ini ada naik, ada turun, ini termasuk karakteristiknya yang non-stasioner. Kemudian ada tipe data jenis lainnya, nah ini adalah ilustrasinya dan bentuk data seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, kalau ini contoh data setnya ini adalah jumlah kelahiran. Dari tahun zaman jadul, pada saat itu ada jumlah kelahiran, sekian, 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 begitu. Dan polanya itu ya, data jumlah kelahiran itu ya seperti ini. Jadi ini termasuk nanti kita menjumpai data time series yang bentuknya seperti ini itu ya ada data sunspot, percikan matahari, kemudian ada EKG, ECG, jadi data-data dari rekamedis. Karakteristiknya seperti ini. Kemudian apa itu? Sebenarnya data audio itu sebenarnya juga seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat bentuk-bentuk pemanfaatannya itu sangat luas dan jadi tergantung dari kesenya, nanti kita perlu melihat mana metode yang lebih sesuai. Nah, sedikit melihat yang agak saintifik. Mas Andika nanti saya dikasih ini ya, karena kalau sudah berbicara jurnal ini saya bisa nggak berhenti. Jadi untuk melihat singkat saja mengenai apa yang sudah terjadi di belahan dunia ini mengenai peramalan finansial, jadi pada saat tahun 2018 lalu, 2018 ini sudah pernah ada, dan sebenarnya ini sudah dari dekadir seterusnya, ada kompetisi peramalan time series. Dan dari sana dikompetisikan berbagai metode peramalan dengan berbagai data set, dan itu findings-nya sangat menarik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi sumbu vertikal ini adalah sumbu vertikal ini, ini adalah indikator kinerjanya. Semakin kecil itu adalah semakin bagus. Nah, di sini kalau kita lihat, menariknya pada saat itu kompetisi di antara sekian metode itu, metode yang paling kinerjanya bagus, ini kinerjanya bagus, ini adalah metode yang ini. Dan kalau kita lihat ini, ini masuk dalam golongan metode-metode statistik. Kemudian semakin ke kanan, metode lain yang juga dikompetisikan pada saat itu, ada metode yang berbasis machine learning. Kemudian semakin ke sini, ini juga kita lihat ini ada neural network sudah dipakai, ini ada RNN, kemudian di sini juga ada LSTM dipakai. Dan menariknya metode yang lebih advance, lebih kompleks, deep learning itu ternyata kalah performanya dibanding dengan metode statistik yang klasikal, yang tradisional. Nah, inilah sebetulnya di sini menjadi sebuah insight, bahwa inilah sebagai sebuah starting point, jika kita ingin melakukan peramalan, gunakanlah metode-metode yang saat ini sudah proven, metode yang sudah widely used, itu adalah metode klasikal, statistikal, ada metode Arima, kemudian ETS ini adalah exponential smoothing. Gunakanlah metode-metode klasik ini sebagai baseline. Kita, apapun yang ingin kita ramal, kita ujikan apa, kita buat peramalan dengan metode statistik ini, kita evaluasi, kita jadikan itu ada ukuran dasarnya, kemudian kita baru, kita gunakan metode lain, metode lain kalau sudah dipakai, kita evaluasi kinerjanya seperti apa, kalau itu bisa lebih baik kinerjanya, baru kita pakai metode baru. Jadi inilah hari ini kita akan berkesempatan untuk mencoba metode yang paling basic ini seperti apa. Dan ini adalah metode yang commonly used, umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, dan kawan-kawan bisa langsung seketika bawa pulang, cara pakai metodenya seperti ini yang harus dilihat, yang namanya kita menilai kinerja peramalan seperti apa. Oke. Nah, ini tadi sebagian dari beberapa metodenya, untuk classical methods itu adalah highlight kita adalah metode yang pakai ARIMA, kemudian ada yang modifikasinya ARIMA, kemudian ada juga exponential smoothing. Nah, nanti library yang akan banyak kita gunakan adalah stats model. Khusus buat hari ini, ini materinya belum terlalu berat banget, karena fully automated nanti kita akan ada modifikasi library, kita akan menggunakan library, basicnya tetap stats model, tapi dia dibungkus dan demikian sudah automated. Tinggal kita pakai. Kemudian sedikit catatan di sini, kalau kita menggunakan metode yang statistical ini, ada limitation. Jadi limitation ini pun kita bisa jumpai di berbagai literatur, intinya adalah metode classical statistical itu mengasumsikan ada hubungan yang linear. Hubungan yang linear itu artinya adalah, kalau kita nanti melihat korelasi ya, ada hubungan yang linear artinya sebuah variable itu bisa diketahui karakteristiknya berdasarkan variable yang lain. Kalau yang satu naik, yang lain turun. Yang satu turun, yang satu naik. Atau sebaliknya. Jadi ada korelasi linear. Kalau yang ini naik dua kali, ini naik sekali. Nah, itu korelasi yang linear. Nah, artinya jika data kita punya karakteristik linear seperti itu, tidak masalah, bisa kita pakai. Tapi, kalau data kita itu karakteristiknya tidak linear, dan terutama adalah data kita ini, sifatnya, kalau data kita sifatnya univariate, univariate itu artinya, kalau seperti contoh dalam yang sebelumnya tadi ya, nah ini, univariate. Yang namanya univariate itu kita hanya memprediksi hanya dengan variable itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini ada variable sales. Ini variablenya hanya sales, penjualan. Sejuta, dua juta, tiga juta dalam nomenklaturnya, rupiah bisa, dolar bisa, mata uang. Kalau variablenya hanya itu saja, itu namanya univariate. Demikian juga harga saham. Nah, harga saham ini ya, harga sahamnya itu berapa? Seribu, dua ribu, tiga ribu. Kalau kita memprediksi harga saham itu sendiri, maka kita bisa pakai. Nah, beda konteks kalau data yang kita hadapi, dan terutama karakteristik data kita itu ada keterkaitan satu sama lain. Jadi, sebuah variable itu dipengaruhi oleh lebih dari satu variable yang lain. Nah, itu multivariate. Multivariate itu adalah kalau kita misalnya melihat pergerakan harga saham. Saham mungkin Astra, atau mungkin saham emas misalnya. Nah, saham perusahaan emas antam. Dia punya itu harga emas antam, gerakannya seperti apa. Tapi dia dipengaruhi oleh yang namanya ekonomi global. Nanti ada suku bunga, ada tingkat inflasi, ada indikator misalnya pengangguran. Nah, variable itu saling mempengaruhi sehingga kita tidak bisa hanya menggunakan satu variable tunggal. Itulah yang namanya kita sudah berhadapan dengan multivariate. Kalau sudah multivariate, nah itu kita harus nanti move on ke metode lain yang lebih advance. Kemudian, ini juga kaitannya jika kita memprediksi, nah ini, mostly kalau kita menggunakan metode statistik yang kita prediksi adalah one step. One step itu meaning adalah kalau misalnya kita punya 10 data, maka yang kita prediksi adalah berapakah nilai data yang ke-11. Jadi kita data 10 ya, 10 data itu bisa saja harian, bisa data bulanan, mingguan, tahunan, bisa saja. Intinya ada 10 data, meaning ada 10 step. Yang namanya next step forecasting adalah kita memprediksi apa ya, value data yang ke-11. Nah, case itulah sangat perfect kita menggunakan metode klasikal forecasting. Nah, ini kita ada urutan-urutannya. Memang kalau kita mau langsung pakai metodenya jalan, bisa. Tapi kita perlu punya sistematika kerja kita, urutannya ya, workflow, sistematika kerja. Starting pointnya apa dulu nih yang harus kita lakukan? Kemudian melakukan apa? Melakukan apa? Baru kemudian dapat hasil akhir. Nah, jadi gambarannya kalau kita melakukan forecasting, yang pertama itu adalah menyiapkan datanya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa yang namanya menyiapkan datanya itu ya, data set mentahan apa adanya, ya termasuk datanya harus dibersihkan dulu, apakah ada kolom yang kita inginkan itu datanya ada di sana atau tidak. Kemudian bentuk penyajian datanya itu sudah, ya nanti harus kita, harus cuplik dulu hanya ambil satu series, baru kemudian nanti dijadikan input ke datanya. Prinsipnya adalah datanya itu kita dapatkan, kita jadikan itu supaya siap dimakan oleh model kita. Kemudian tahap berikutnya itu adalah kita melakukan splitting data. Nanti akan saya kisahkan ya, kenapa kita perlu melakukan splitting data. Habis itu kita buat modelnya dengan Arima, dan disinilah kita nanti bisa mengeksperimenkan model. Sudah buat Arima, coba lagi dengan ETS, coba lagi dengan lainnya. Nah, sesudah itu kita lakukan peramalan, visualisasikan, kita evaluasi kinerjanya, kemudian proses ini biasanya kita lihat evaluasi kalau kinerjanya begini, kalau belum baik ya kita ulang lagi nanti bisa kita cari model yang lain, atau kita tambah lagi datanya lebih banyak. Terus kita iterasikan sampai kita mendapatkan hasil yang baik, nanti kita akan lihat secara visual seperti apa yang namanya baik, tidak baik. Nah, kemudian dari hasil olah model, dapat hasil, ini kan masih kita bikin dalam lingkungan kita, notebook, komputer, bagaimana ketika model yang sudah kita buat, itu kita ingin pindahkan ke live system, kita ingin pindahkan ke mobile apps, kita ingin pindahkan ke website, sebuah website, sebuah apps yang bisa doing forecasting. Nah, itu caranya adalah kita perlu save model yang sudah kita buat, kita simpan dalam file, terus nanti kita pindah untuk di loading di mobile apps, di web, dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses dari depan lagi pemodelan. Langsung load modelnya, langsung forecasting, forecasting, forecasting. Oke. Nah, ini dia. Yang namanya pertama kali kita mengolah data, karena kita menggunakan model peramalan, model peramalan itu menggunakan data historical, sehingga dari sekian data yang kita punya, kita harus bagi-bagi datanya, kita harus pisahkan, jadi kita harus tandai, oke, sekian data kita gunakan untuk data training. Data training adalah data yang akan dia gunakan untuk membuat model peramalan. Data training biasanya 80-20, 70-30, 70%, 30%, 80% data itulah yang disebut dengan training set. Kemudian, data sisanya inilah yang namanya test set. Nah, data tes set ini, inilah data yang model belum melihat data ini. Sehingga data ini, ini sudah ada datanya, dan inilah yang akan digunakan sebagai pembanding. Ketika kita melakukan forecasting, kita meramal, kita minta untuk si model kita nanti meramal, hasil ramalannya itu kita bandingkan dengan data di tes set inilah, itulah yang kita lakukan dengan mengevaluasi. Membandingkan hasil peramalan dengan data yang sudah ada. Oke. Nah, inilah di sini kita akan mendapatkan tingkat keyakinan, oke, ini hasilnya bagus atau belum bagus. Kalau sudah bagus, barulah kita akan minta model kita untuk meramal live system. Sudah, gunakan semua data, dia akan gunakan untuk meramal ini. Wah, berapa sampai ke masa depan. Oke. Itu gambarannya. Nah, hasil peramalan itu perlu kita visualisasikan. Kita perlu tampilkan supaya kita bisa punya sense, ini hasil peramalannya bagus atau jelek. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, peramalan ini ada garis, ada dua garis, ada garis actual, ada garis predicted. Actual itu adalah data yang tadi tes set kita. Sudah ada datanya. Nah, predicted itu adalah data, angka-angka hasil peramalan dari model yang kita buat. Nah, idealnya adalah hasil ramalan harus bisa sedekat mungkin dengan data faktual. Nah, jadi coba kalau kawan-kawan lihat sepintas di sini, kita ada tiga visualisasi dengan menggunakan tiga model yang berbeda-beda. Secara visual, mana yang nampak lebih bagus? Coba mungkin bisa ada perwakilan kawan-kawan. Satu, pilih mana? Potential smoothing ya, Pak. Bye. Yang bicara, go ip ya. Ya, nggak apa-apa. Video mati, nggak apa-apa. Karena bisa jadi kita sedang di kamar mandi. It's okay. Oke, terima kasih. Mas Arief, betul. Jadi, di sini nampak hasilnya, metode Arima, oke, ya naik turun, ada nempel, ada jauh. Metode simple ES ya, itu waduh ini kok kayaknya malah makin agak, nggak terlalu nempel gitu ya. Nah, tapi yang paling nampak memuaskan itu adalah yang exponential smoothing. Wah, ini dia. Ini pengamatan secara visual untuk data yang sebenarnya masih sedikit, ya mungkin masih gini ya, masih make sense. Tapi, kita perlu untuk lebih konkret melihat dalam angka. Kalau ini kan visual ya. Bagaimana kalau nanti datanya udah panjang, maksudnya kita harus amati secara visual satu per satu seperti ini. Nah, itulah kemudian untuk mengevaluasi, kita menggunakan metode. Metode evaluasi kinerja. Ada berbagai macam metode. Salah satunya itu adalah RMSE. RMSE. Root Mean Square Error. Saya nggak akan bahas detail tentang rumusnya atau seperti apa rumus ini. Tapi, filosofi dari yang namanya mengevaluasi kinerja peramalan, itu sebenarnya adalah kita membandingkan berapa hasil yang diprediksi. Contohnya ini satu titik ini ya, kita bandingkan nih. Dia memprediksi hasilnya di sini. Padahal sebenarnya data yang benar itu adalah ini. Jadi kan ada selisih. Data yang benar harusnya di bawah, tapi dia lebih tinggi. Nah, inilah selisih ini dijadikan sebuah metrik ukuran yang namanya RMSE. Rumusnya seperti ini, intinya adalah angka kinerja RMSE ini dihitung terhadap semua titik prediksi yang ada pada tes set. Di sini dihitung, di sini dihitung, di sini dihitung, di sini dihitung. Masing-masing dihitung, di jumlah, di rata-rata, dapat sebuah angka. Itulah kita menjadi punya sebuah angka yang bisa saling diperbandingkan antara satu model dengan model yang lain. Sehingga yang namanya. Mana model yang lebih bagus? Nah, pilih yang angkanya paling bagus. Dalam case RMSE, kenapa saya suka menggunakan RMSE, ini adalah karena dia menggunakan ketika sebuah angka muncul, itu menggunakan satuan yang sama dengan datanya. Kalau datanya itu rupiah, maka RMSE itu adalah angka rupiah. Kalau datanya itu adalah harga saham, oke tadi rupiah. Kalau angka datanya itu adalah jumlah kelahiran, atau jumlah penumpang, maka RMSE adalah jumlah penumpang. Sehingga yang namanya model yang lebih bagus, RMSN-nya paling kecil. Errornya paling kecil. Lihat tadi yang namanya garisnya makin, nah ini ya, rengkat-rengkat sempit-sempit ini. Nah, ini pasti RMSE-nya ini angkanya paling kecil. Sementara dalam case yang ini, wah ini pasti RMSE-nya gede. Nah, begini nanti. Yang akan kita lakukan, wah, dan ini sudah setengah jam, kapan kita codingnya? Kawan-kawan, perhatikan angka RMSE-nya saja. Coba lihat di sini. Satu, dua, tiga. Mana yang paling bagus? Terima kasih Pak Bagus. Dan terima kasih Mbak Mila. Yang ketiga, yang paling bawah. Karena angkanya paling kecil. Yes. Nih dia. Jadi, faktualnya adalah seperti ini. Kalau kita jajarkan, kita lihat model pertama, Arima, RMSE-nya sekian. Model kedua, waduh, ternyata lebih jelek. Model ketiga, wah, ini namanya ketemu titik girang itu di sini. Coba, coba, coba. Nah, ini dapat RMSE yang bagus. ini yang kita cari. Artinya, dari case terhadap data ini, yang karakteristiknya seperti itu, itu, inilah yang menghasilkan model yang paling baik. Kita ketemu seperti ini, barulah kemudian kita bawa ke live production. Terhadap kita pakai untuk meramalkan data-data berikutnya. Oke. Ya. Saatnya praktek. Mari. Jadi, apa yang akan kita lakukan berikutnya, kawan-kawan, saya akan share sebuah source code dalam Google Drive. Coba ya, kawan-kawan, kalau buka di sini, tombol chat-nya mana ya? Chat, chat, chat. Oke. Apakah bisa terbuka link yang saya kirimkan? Sambil mungkin, ya semoga mencukupi dalam 30 menit ya. Kawan-kawan sudah terbiasa dengan menggunakan Google Collapse? Sudah, Pak. Oke. Mas Arief. Sim. Belum. Gampang banget kok. Dibuka aja file yang saya kirim tadi. Oke ya. Nah, aduh, salah lihat screen sharing-nya. Oke. Sudah muncul? Seperti ini? Nah, jadi kawan-kawan bisa, kalau sudah buka, ini kawan-kawan bisa copy dokumen ini, notebook ini, di tombol di sebelah sini, biasanya nanti kawan-kawan ada copy to my drive. Itu di copy aja ke tempat kawan-kawan. Ini sebagai starting point. kawan-kawan sudah bisa terbuka semua? Pokoknya di copy supaya kawan-kawan bisa edit, ubah, tanpa perlu mempengaruhi punya saya. Oke. Adakah yang belum bisa terbuka? Saya nge-klik-klik ke halaman satu, halaman dua, halaman tiga. Ternyata saya nge-klik-klik, oh, halamannya ada dua. Oke. Gak sampai 10 halaman. Oke. Oke ya. Saya asumsikan kawan-kawan, oke semua. Bisa bareng gak nih kita nih? Yang kelihatan mengangguk, cuma mas bagus aja nih, yang jempol ini. Jadi, untuk kawan-kawan boleh menggunakan fitur jempol. Terima kasih mas. Ya, fitur jempol itu bagus. Gunakan fitur jempol. Oke. Ya. Sepertinya kita hanya 5% yang jempolnya muncul, jadi gak apa kita lanjut ya. Oke kawan-kawan, kalau sudah di copy, silakan kawan-kawan ini bisa langsung jalankan ya. Aduh, harus Google sign in required. Nah itu. Copy ke drive masing-masing. Oke. Saya akan pindah ke Google Drive-nya saya sendiri. Oke. Jadi, Google Drive bisa disetting dark mode, supaya kita merasa udah veteran gitu kan, layar hitam. Oke. Ini sudah muncul, sudah running, dijalankan aja. Hal pertama adalah, oh iya, kalau kawan-kawan sudah copy kodenya, jangan lupa juga datanya ya, data setnya kawan-kawan copy. Wah, saya baru ingat, data setnya gak ke copy ya. Ini, sambil akan saya kirimkan kepada Mas Andika, Andika data setnya. Ini sambil saya jalankan dulu ya, jadi kalau di sini Google Drive, dia minta otorisasi, karena datanya juga saya simpan di Google Drive. Oke, copy token-nya, masukkan di sini. Oke. terima kasih. data set yang dipakai adalah airline passenger Oke airline passenger saya saya akan share ya kawan-kawan bisa copy sendiri Coba saya share linknya ya Oke data setnya sudah di loading Coba kalau kita lihat plotting data setnya seperti ini airline passenger share jadi authorization code itu adalah di masing-masing tempatnya sendiri di Google Drive saya itu pasti akan beda di tempat masing-masing kawan-kawan akan beda silakan sambil jalan ini di copy juga data setnya masukkan aja ke drive yang sama ya dan jangan lupa ketika loading data setnya pastikan nah ini foldernya nama foldernya ini sama seperti di tempat kawan-kawan masing-masing mau ditaruh di folder folder apapun file notebook dengan file data setnya masukkan download 4 sesuaikanlah ini depannya pasti sama nih slash content drive my drive pasti sama sesuaikanlah sisanya Oke saya lanjutkan data setnya sudah di loading nah ini dia kita tampilkan data set seluruhnya apa adanya nah ini ini adalah data set 100% data dimunculkan seperti ini kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kita splitting dulu data setnya kita akan bagi mana yang data untuk training mana data untuk testing data untuk training kita bagi saya akan bagi 80-20 jadi ya dari total data kira-kira aja 80% nya itu ada sampai data ke 115 oke saya bagi sehingga ini nampak disini ya sudah ada muncul dua warna yang berbeda sebelah kiri itu adalah data train kanan ada data tes oke nah ini sebagian kita sudah punya data set baru ini ada train ada tes sudah ada datanya sendiri dia juga sudah memisah ya nah berikutnya membuat modelnya dan kita pakai mode otomatik nah ini pakai library nya ini pdm arima kemudian kita membuat seapa fungsi sederhana yang apa itu yang namanya otomatik itu kita tentukan parameternya nah intinya ada data kalau ini datanya seasonal tadi ya ada pola musimannya itu true lainnya false dan sebetulnya ini yang lain-lainnya nggak usah ada datanya juga nggak apa-apa nah utamanya disini aja nih true atau false oke dan disini pun kita ya starting poinnya mau kosongan aja apa itu nggak apa-apa tinggal nanti kita jalankan dapatkan RMSE nya ubah parameternya berapa RMSE nya oh ya yang kita ambil yang lebih bagus tadi oke prinsipnya caranya menggunakan auto model itu udah tinggal pakai ada fungsi arima kemudian caranya membuat model udah kita panggil fungsinya buatlah model arima berdasarkan data training oke ini kita jalankan kita jalankan nah ada yang kelewat belum dijalankan nah ini tadi splitnya belum dijalankan oke sudah muncul ya sudah muncul jalankan jalankan nah apa yang dia lakukan adalah dia mengiterasikan dia mencari dari sekian kombinasi parameter jadi arima itu ada parameternya ya tidak perlu kita pusingkan terus sekarang intinya adalah dia kombinasikan mana yang kemudian yang kemudian menghasilkan nah ini ada AIC pokoknya dia cari mana AIC nilainya yang paling rendah kemudian hasilnya dia menemukan bahwa model arima yang paling baik jadi sebenarnya ada parameternya tetap tapi kita tidak mencari yang cari biar dia gitu dan dia dapat parameternya adalah 104 ini buat FYE aja nggak usah apa kita ini terlalu ini yang penting modelnya sudah dapat ada beberapa hasil statistika disini yang sekarang ini kita abaikan dulu base modelnya adalah itu nah bagaimana caranya kita melakukan forecasting nah ini kita lakukan forecasting tinggal memanggil fungsi predict jadi berapa periode yang akan kita ramalkan nah ya jadi disini adalah berapa periodenya adalah sejumlah data tes kita data tes kita yang kita sebelumnya gambar disini nah ini data tes ya yang sebelah sini ini ada 29 data disini kita akan meminta dia untuk prediksi lah 29 ke depan jadi sesudah data training prediksi lah 29 ke depan hasilnya bagaimana kita lihat hasilnya di titik ini kalau kita training secara offline seharusnya saya ingin membaca ekspresi kawan-kawan tapi gimana caranya saya bisa tahu ekspresi kawan-kawan disini apa yang terlihat disini ya kan garis aktual oke ini adalah tes data tes kita hasil prediksi dia kita plotting itu hasilnya begini waduh jelek banget ini ya kan jadi kalau kita ini ya anggap aja ini kita teruskan gitu kita nilai ini RMS-nya berapa sih hasil yang sama sekali tidak mendekati ya kan prediksi itu kan nah ups SQRT-nya kelewat ya ini ada SQRT-nya nanti saya masukkan ada library yang kurang masuk nanti kita tambahkan ya nah jadi disini ini adalah hasil prediksinya kalau kita lihat ini prediksi pertama oke dia berfungsi prediksi yang kedua disini dia berfungsi ketiga dia bisa memprediksi keempat memprediksi lima enam dan seterusnya dia mulai lelah nah jadi ini kawan-kawan perlu melihat kalau garis prediksinya seperti ini ini mencerminkan ada keterbatasan model dalam memprediksi jadi model yang kita gunakan model auto arima dia dia bisa memprediksi ke depan tapi kemampuan prediksinya itu dia hanya terbatas nah ini hanya sampai maksimal empat itu pun kita bisa jadi mulai ragu-ragu dengan prediksinya kenapa karena dia memprediksi sesuatu yang dari data yang fix ya data training tadi ada 115 data dia dari data itu kita minta prediksi hari pertama hari kedua hari ketiga keempat semakin jauh memprediksi dari data yang statis tadi itu prediksinya akan semakin kendor jadi dia akan semakin loyo prediksinya dan sesudahnya dia udah dia nggak bisa memprediksi dengan baik disini kita melihat ya walaupun RMSE nya ya sebelumnya itu kalau sudah kawan-kawan lihat di file aslinya itu ya file aslinya itu RMSE nya itu adalah ini saya tunjukkan saja dengan menggunakan full screen eh dengan data yang ini nah ini dia ya RMSE nya itu sebelumnya nah ini data yang jelek ini RMSE nya itu 87 oke kita oke yang jelek ini 87 tapi kan kita kita tidak bisa bertahan dengan data yang jelek ini jadi kita harus membayangkan oke ini kita karena si model auto arima ini kok dia memprediksi sesuatu data keempat kok jelek ya ya udah lah kalau begitu saya akan improve model ini ya caranya adalah oke saya masukkan aja lah hampir semua data saya masukkan dari total 144 data 140 nya itu saya jadikan training sisanya itulah yang akan kita jadikan tes nah ini kalau dilihat ya gambarnya sekarang udah berubah nih data trainingnya banyak sekali dan hanya sedikit data kita gunakan untuk validasi nah kalau ini kemudian kita jalankan lagi oke data trainingnya ini tesnya ini modelnya kita jalankan lagi tetap dengan cara yang auto nah kemudian kalau kemudian kita jalankan fungsi prediksinya adalah dia memprediksi sejumlah data tes yaitu ada 1 2 3 4 data tes kita sandingkan nah ini visualisasinya inilah data tes kita itu garisnya begini nah dia mulai bisa mengikuti nih dia prediksi tebakannya jadi turun 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 naik naik dikit ini kemudian kita nilai kita evaluasi berapakah RMSE nya nah ini 76 artinya kalau kita melihat angka sebelumnya ya walaupun apa itu data trainingnya beda jumlahnya ternyata menambah data training itu bisa membuat model kita lebih lebih baik kenapa karena dari sebelumnya 80 menjadi 76 nah inilah keseluruhan workflow yang kawan-kawan bisa ikuti untuk melakukan peramalan arima nah silahkan kita masih ada kesempatan kawan-kawan bisa bereksperimen sambil saya perbaiki dulu ini tadi data ada yang kurang kawan-kawan bisa kalau ada kendala nggak apa-apa tanyakan sudah bisa jalan sampai mana sudah bisa sampai visualisasi di bawah jadi tadi ada library yang kurang kawan-kawan bisa kita menambahkan ini ya saya tulis di cat ini from med import sqrt dan itu kalau ditambahkan nah ini udah muncul sampai bawah udah kita jalankan RMSE nya ini yang sebelumnya 87 kemudian sesudah kita improve dengan menambah data kita training menjadi 76 saya tulis tadi tambahan ya oke gimana kawan-kawan software sampai disini jadi ini jadi ini adalah workflow yang paling basic karena nantinya kita perlu tidak apa kita perlu untuk tidak cepat-cepat berpuas diri kita perlu dari sini kita perlu eksplorasi metode yang lain kita eksplorasi apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akurasinya ya kan tadi masih 80 sementara dalam contoh PPT tadi bisa ini kita sampai menuju ke RMSE 18 itu kan sudah sangat banyak improvement nya ya kita tinggal membandingkan 2 RMS EU ini udah meningkat 30% meningkat 50% nah seperti itu nah termasuk satu yang nah ini mungkin saya infokan sedikit ya termasuk satu yang sangat signifikan walaupun hanya menggunakan model yang auto seperti ini cara yang signifikan untuk kita bisa meningkatkan akurasinya adalah menggunakan yang namanya rolling forecast ya yang ini nih rolling forecast selain ada pilihan-pilihan lagi kita menggunakan metode-metode yang lain dan kemudian kalau data setnya datanya lebih banyak ya hasilnya lebih bagus nah yang dimaksud rolling forecast itu adalah seperti ini ya ini saya gunakan waktu sedikit ya saya pindah jadi untuk memberikan gambaran dan kawan-kawan bisa lakukan rolling forecast berangkat dari kode yang sebelumnya sudah saya sharing aduh aduh tampilan zoomnya hilang aduh aduh oh walah oke nah rolling forecast adalah ini muncul di layar ya jadi apa yang kita tadi lakukan kan kita sudah melakukan split ya data training dengan data test kita split data training data test yang baru saja tadi kita lakukan itu adalah seandainya kita punya data training set tiga ada tiga data dari tiga data ini kita diminta melakukan prediksi terhadap kedepannya angkanya berapa munculnya berapa ya dari tiga data prediksi pertama berapa prediksi kedua berapa prediksi ketiga berapa dan hasilnya semakin parah karena dia diminta memprediksi dengan data training yang nggak kemana-mana datanya begitu-begitu saja sementara yang harusnya kita lakukan dan itu bisa membantu modelnya untuk lebih baik adalah setiap kali kita sudah melakukan prediksi hasil future faktualnya ya misalnya hari ini kita prediksi besok nah kita udah sampai nih besok kita tahu nih angka sebenarnya berapa angka besok itu kita masukkan sebagai data training jadi modelnya itu kita improve lagi jadi seperti ini jadi data kita di sini yang awalnya tiga memprediksinya hanya satu data nah ini kita dapat angka prediksi anggaplah angkanya ini berapa begitu ya dapat angka nah kita kan sudah tahu data faktualnya ternyata realnya muncul baru nih data realnya kan ini data real yang kedua hari berikutnya adalah ini hari berikutnya lagi data realnya adalah ini nah jadi apa yang dilakukan adalah data real yang ini itu dijadikan masuk lagi sebagai data training sehingga data training kita yang sebelumnya hanya tiga data sekarang menjadi ada empat data ini kalau kita lakukan forecasting pasti hasilnya lebih dekat ke data pembandingnya demikian seterusnya data ini masukkan lagi sebagai data training sehingga data trainingnya makin banyak makin banyak dan ini silahkan kawan-kawan bisa sebagai exercise pasti RMSE nya akan banyak meningkat begitu sedikit tambahannya gimana dalam dua menit bisa kita coba kawan-kawan ada kendala dimana mas Andika hai halo pak syukurlah mas Andika masih disana oke masih itu pak mungkin tadi bisa dicontohin tentang itu pak apa authentication code nya tadi ada dari mas Arief kemudian siapa ya tadi sebelumnya ya jadi authentication code oke ada dua atau tiga orang yang oh iya masih ada problem ya ini ada iya ada dua orang pak yang beritanya oke jadi authentication code nih saya ulangi ya prosesnya ya jadi authentication code itu adalah karena kita baru mulai menjalankan google collab jadi kita punya python environment online diberikan oleh google gratis nah jadi kalau kita jalankan ini authentication code jadi biarkan dia jalan authentication wah oke 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 ini sudah di mounting hmm gimana caranya un mounting jadi google jadi google itu adalah ketika ada pertanyaan authentication klik aja linknya yang ada disana nah kemudian link itu nanti akan dibawa ke halaman oh kita mau pakai user account apa oh kita pakai account email google kita ini gitu nanti dia habis itu baru akan menanya kita setuju gak untuk ngasih account kalau kita allow oke setuju begitu nanti dia akan kasih ini tokennya muncul di layar itu muncul di layar tinggal kita copy kemudian kita pindahkan di textbook ini jadi lebih kurang begitu sambil saya punya ppt-nya sebenarnya untuk menceritakan google collect begitu mas Andika mungkin kawan-kawan ada pertanyaan lainnya oke jadi semoga menjawab ya teman-teman jadi kalau membantu menjawab terkait yang tadi itu sebenarnya tinggal di klik aja ya teman-teman habis itu masuk ke account emailnya teman-teman sendiri bisa dipilih abis itu dari sana sudah muncul authentication code-nya tinggal di copy paste begitu ya pak yoyo exactly ini kalau perlu ilustrasinya nih kelihatan gak di layar nih ya kelihatan pak ini ya dia nanti akan nanya seperti ini enter your authentication code ya kan tapi dia sebelumnya akan ngasih tau silahkan klik ini nah klik aja ini linknya di klik nanti akan muncul oke google mau mengakses data anda apakah anda mengizinkan ya kan jadi kalau kita izinkan oke allow nah tampilan berikutnya muncul oke silahkan copy kode ini copy aja nih copy ini pakai tombol icon copy ini terus masukkan kode itu disini demikian oke oke mungkin aku share coba ya pak terkait yang tadi itu dari tempatku hahaha itu membantu temen-temen yang masih kesusahan kurang lebih seperti ini sih temen-temen jadi kita kan kita harus enter authorization code-nya tinggal di klik aja oke kita tunggu masuk ke account temen-temen pilih salah satu email nah dia kan ada kita pilih allow nah ini tinggal di copy paste aja ke tempat yang tadi sesuai yang udah dijelaskan pak yoyo begitu mas kak kak oke mas yoyo hahaha siap 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 oke jadi temen-temen apakah ada pertanyaan yang lain kita lihat dari atas ya saya lihat dari bawah waduh waduh ketinggalan ya mbak ya tapi selamat ya sudah bisa mengubah pad sip berarti tinggal jalankan run all semua kodenya langsung muncul sampai bawah sudah bisa tapi ya berarti penjelasannya akhirnya kita ada free kelas lagi kapan nanti langsung join kelasnya pak hahaha nanti pak yoyo yang akan mengajar oh mas yoyo yang akan mengajar kelas time series kita ya jadi buat temen-temen yang masih kebingungan tentang analisisnya atau teknisnya seperti apa karena tadi kita cuma meng-enter-enter gitu aja ya mengerti konsepnya in-depthnya seperti apa bisa langsung kepoin kelasnya kita oh ini ada yang tanya pak itu tentang RMSE atau min span error itu apakah ada nilai standarnya enggak pak misalnya angkanya harus kurang dari 15 atau berapa tidak jadi RMSE itu menggunakan satuan yang sama seperti data kita intinya adalah sesuai satuannya rupiah jadi angka errornya angka selisih datanya itu adalah sesuai dengan satuannya sama jadi apa yang kita cari adalah angka yang paling kecil angka yang paling kalau bisa nol kalau kita bisa punya sebuah model yang menghasilkan RMSE nol itu adalah sangat bagus sekali tapi enggak ada yang nol paling ya berapa satuannya begitu nah kenapa saya menggunakan itu adalah karena dengan itu angka itu bisa saling diperbandingkan satu sama lain intinya tidak ada angka batasan minimal tapi itu saling bisa diperbandingkan begitu oke semoga bisa menjawab ya mas kemudian ada dari oke apakah akan menggunakan LSTM well penelitian saya basisnya adalah LSTM yes tapi itu adalah materi yang advanced training yang nanti mas Andika akan menginformasikan lebih lanjutnya ya betul menyambung sedikit tentang LSTM ini salah satu metode advance andalnya mas Yoyo itu untuk S3 nya PhD nya Pak Yoyo ya hmm hmm oke mantap itu nanti kita di Sadasa akan ada kelas sendiri express kelas untuk membahas tentang recurrent neural network atau long short memory nya mas Yoyo ini jadi nanti buat teman-teman yang pengen kepoin tentang metode LSTM nya kita akan provide kelas tersebut stay tune di Sadasa Academy saya sangat senang menantikan oke kita juga sama-sama senang ikut belajar Pak oke ada pertanyaan lagi nih Pak metode apa yang digunakan untuk meningkatkan RMSE nya ya Pak Di ganti metodenya bisa ya kan arima diganti dengan exponential smoothing ganti juga dengan LSTM gitu oh iya Pak LSTM tapi makanya ganti metode satu hal kemudian ganti diperkaya datanya datanya ditambahin tambah banyak jumlah data training nya dibanyakin itu meningkatkan biasanya kemudian juga tadi terutama adalah ganti cara kita melakukan forecasting melakukan forecasting dengan data yang dinamis dengan data training yang dinamis seperti tadi ya rolling forecast forecast pertama hanya dengan tiga data berikutnya melakukan forecasting jangan dengan tiga data tapi dengan data keempat data kelima dan seterusnya detilnya tentang rolling forecast nanti saya akan ajarkan di kelas yang basic oke kemudian dari ada Mbak Alberta nih Mas berapa banyak data minimal yang tersedia untuk bisa mempredik RMSE yang kecil apakah anda batasannya sehingga dapat disebut model yang cukup baik oke pertanyaan yang bagus basically adalah tidak ada data yang apa ya kelebihannya metode statistical itu adalah tidak harus menggunakan data yang banyak sementara dengan metode deep learning itu sebaliknya kita harus punya data yang segambreng baru kita bisa menghasilkan model yang bagus nah sehingga kalau data kita mungkin hanya seratus ya atau mungkin lebih sedikit bahkan kita tetap bisa melakukan peramalan dengan metode yang statistical yang klasikal tinggal nah itu tinggal artinya begini yang namanya menghasilkan RMSE yang kecil bukan berarti kita harus menghasilkan sampai nol gitu jangan kita nanti stres gitu jadi kita kalau datanya hanya tersedia itu dan model yang kita bisa hasilkan paling baik sesudah kita optimasi itu ya RMSE nya sekian sudah nggak apa-apa itu adalah sebuah batas yang kita nanti kemudian perlu sampaikan kepada usernya itu acceptable nggak ini kita punya rentang error itu karena gini yang namanya seberapa kita acceptable dengan sebuah rentang kekeliruan prediksi yang namanya kekeliruan prediksi itu kan data aslinya data yang benar itu sekian tapi kita bisa memprediksi bisa di bawahnya ada di atasnya juga bisa gitu kan ada yang memprediksi terlalu rendah ada yang memprediksi terlalu ke atas nah mana yang sebaiknya dan seberapa yang toleran itu tergantung kalau misalnya yang namanya memprediksi saham ya kenaikan harga saham kita tidak terlalu peduli dia selisihnya besar atau kecil kita nggak peduli tapi yang kita peduli adalah dia benar memprediksi arahnya jadi kalau misalnya harga saham itu arahnya naik begini ya ya naik begini kalau dia memprediksi bukan di sini nih tapi di sini nggak apa-apa bagus dia memprediksi di bawah sini ya nggak apa-apa mau memprediksi lebih tinggi lagi nggak apa-apa tapi yang tidak boleh ya di penalti yang tidak boleh adalah kalau dia salah prediksi lah itu fatal kalau di bawah sini prediksinya nih ini fatal di saham nggak boleh tapi di karakteristik data lain yang butuh akurasi ya semakin dekat nah itu berarti ya oh kalau simpangannya segini ini wah itu nggak akceptabel nah itu biasanya seberapa akceptablenya tergantung dari domain yang kita ramal ini apa gitu begitu oke menarik sekali ya pak nanti kita akan ada kelas khusus untuk itu jadi buat teman-teman yang akan kepo terkait kelas itu akan kita provide juga kemudian apakah ada kelas selanjutannya ada mas jadi kita di Sadasa untuk bulan Februari ini ada kelas yang nanti akan diampu oleh Mas Yoyo ini sendiri sebagai mentor kita di Sadasa Akademi untuk belajar bersama terkait time series and forecasting gitu jadi ada kelas untuk time series and forecasting ini langsung kepoin di webnya Sadasa aja kemudian Pak mana metode yang lebih baik dalam memprediksi harga saham ARIMA atau LSTM wah ini berhubungan dengan yang tadi pak wah ini persis untuk harga saham nih ya well untuk harga saham ya kita bisa melakukan keduanya ada tapinya ketika kita mau memprediksi harga dimana kita tahu bahwa pergerakan harga itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya sendiri ya ya kalau tadi ada harga saham kalau hanya memprediksi data kita nih kalau kita hanya punya harga saham saja pakai metode ini ARIMA ARIMA exponential smoothing makanya yang dari kategori statistical methods pakai itu tapi ketika kita sudah mau kita tahu bahwa harga saham itu dipengaruhi oleh faktor fundamental ya kan keuntungan perusahaan kita ada lagi faktor mungkin kondisi ekonomi makro tingkat suku bunga kemudian tingkat apalagi kompetisi dan sebagainya ada beberapa variable lain ya kan mungkin ada tingkat pengangguran maka kita tidak bisa lagi menggunakan metode yang statistical kita harus menggunakan metode statistical salah satunya bisa dengan regresi ya kan eh tadi saya bilang statistical ke metode machine learning sorry maaf ya kita harus beralih ke metode machine learning dari menggunakan metode regresi kemudian nanti bisa move on ke apa itu ke deep learning menggunakan LSTM RNN and so on kemudian dari Mas Muhammad FND lagi bagaimana pendapat Bapak menurut Bapak terkait metode profit Facebook profit ini Pak profit itu nampak sangat promising mudah dipakai tidak rumit tentu yes tentu yes nah ini kebetulan saja karena dalam banyak pencarian saya mengenai metode peramalan yang kemudian banyak digunakan secara ya dari literatur dan sebagainya kebetulan terutama juga karena dalam studi saya itu adalah dibandingkannya itu dengan nada arima dan sebagainya maka saya menggunakan pada metode yang ada di pendekatan itu tapi profit itu yes termasuk lakukanlah peramalan tidak hanya dengan status model lakukanlah juga ada profit tinggal bandingkan hasilnya seperti apa tadi apakah RMSE-nya atau metode evaluasi kinerjanya apakah bisa lebih baik tentu saja kalau itu lebih baik apalagi visualisasinya mudah pakenya gampang lanjutkan oke semoga menjawab ya mas kemudian ada lagi nih Pak bagaimana apakah time series dapat menggunakan algoritma jaringan syaraf tier 1 seperti back propagation yes syaraf tier 1 salah satunya ya segala variannya neural network yes jadi pendekatan untuk neural network itu bisa digunakan untuk clustering mengenali pola itu adalah clustering oh ini pola harga naik oh ini pola harga turun dan sebagainya dia mengenali pola ada lagi problem untuk menyelesaikan problem regression dan itu neural network itu yes bisa digunakan untuk itu oke kemudian ada pertanyaan dari Mila bisa dijelaskan terkait parameter yang anda di auto ARI mau oke mungkin briefly aja Pak bisa panjang ya saya panjang juga Pak ya PDQ gitu kan tapi memang dalam training yang dalam sesi yang panjang sampai 4 hari itu memang dikisahkan jadi kita ada metode auto yang itu kita abaikan saja itu ya PDQ ada parameter itu kita abaikan karena sudah dihitung otomatis tapi untuk nanti di training yang agak panjang sampai 4 hari itu kita mau melihat itu komponen penyusunnya apa dalam karakteristik data itu oh ini tuh nilainya sekian oke parameter ini sekian oh datanya ini begini ini Q nya sekian oh itu nanti akan dikupas khusus karena memang actually salah satu tantangannya dalam metode yang klasikal adalah dan memilih parameter yang tepat dan auto itu memudahkan prosesnya kemudian last question nih Pak apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menggunakan metode Arima ya Kak Yoyo apakah harus trend, seasonal atau bagaimana terima kasih kita teman terima kasih memanggil saya Kak apakah trend atau seasonal apakah syarat khusus nah betul jadi begini metode statistical itu mensyaratkan datanya itu harus memiliki pola-pola yang dapat memiliki karakteristik yang dapat teridentifikasi seperti tadi kalau ada trend metodenya ini kalau ada seasonal pakai parameter seasonalnya dijadikan true kemudian kalau ada gabungan keduanya nah itu ada asumsi-asumsi dasar yang sebelumnya harus bisa kita kembangkan dengan melihat data oh ini seasonal oh ini maka oke pakai metode Arima ini, ini, ini metode statistik tetapi ada tetapi ketika kita pakai metode yang lebih advance ya deep learning misalnya ya kita tidak perlu mengembangkan asumsi-asumsi tersebut data as it is apa adanya masukkan ke model neural network ya dan dia bisa melakukan peramalan begitu i see oke ini kayaknya masih banyak menubuh pertanyaan tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi mungkin bisa ditanyakan pada sesi kelas selanjutnya akan Sadasa Akademi adakan jadi kita di Sadasa buat teman-teman tadi yang ibaratnya belum mengerti basic tentang Python atau data science-nya di Sadasa kita akan mengajarkan konsep konsep tersebut dari awal dan buat yang tanya apakah ada kelas lanjutan dari time series ini seperti yang saya katakan tadi Pak Yoyo sorry Mas Yoyo ini yang akan menjadi mentor kita untuk kelas time series analysis dan juga forecasting tersebut jadi apakah akan ada? ada dan tunggu saja di Sadasa Akademi pada bulan Februari ini checkpoint kelasnya lihat saja langsung web di websitenya mungkin begitu untuk kelas free course hari ini kemudian dari Pak Mas Yoyo apakah ada yang ditambahkan? statement terakhir tetap semangat I see oke itu aja oke di akhir sesi dari free course ini saya mengajak sesi foto bersama Pak seperti yang tadi saya katakan jadi mungkin buat teman-teman bisa turn on video kameranya oke sudah mulai bermunculan oke kita mulai foto dalam hitungan hitungan tiga dua satu oke kemudian tiga dua satu oke sekali lagi ya teman-teman ya apa lagi ya? screenshot saya agak error oke tiga dua satu oke terima kasih Mas Yoyo terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir kita tunggu kedatangannya pada kurs-kurs selanjutnya di Sadasa Akademi tetap semangat jangan lupa data science untuk semua sampai jumpa kembali terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh